Nanti tinggal ya? Nanti mulai Wah, bagus banget Dulu aku pernah bilang gitu Di sebuah wawancara Gila, aku masih konsisten Wah, nah Di tahun 2020, fase pandemi Very lost Kayaknya bukan untuk aku doangnya, tapi untuk halayak Pandemi itu aku sempat gak bisa menulis lagu Sekitar 3-4 bulan Pokoknya sampai akhirnya Ada masa-masa reflektif, kontemplasi, segala macem Dan akhirnya aku bisa menulis Satu-satunya lagu di tahun 2020 itu unlock the key Sampai akhirnya aku bikin album 2 juga paradoks Karena fase itu paradoksikal banget Kayak, wow Ini sama ini tuh agak Agak berbenturan gitu Jadi disinilah kita bersama Mike yang kayak walkie-talkie ini But we have a special guest here Disini ada Isyana Halo Dan Sarah Kasenda selaku manajer Isyana Saraswati Tapi juga sebagai project manager untuk konser Lost in Harmony Yang akan berlangsung 16 November 2024 In one breath In one breath Oke Oke 5 bintangnya please Thank you Oke Karena ini mengenai konser 10 tahun Isyana Aku ingin ngobrol soal Isyana 10 tahun kebelakang Nih gitu ya Kita throwback dikit gitu ya Dulu Isyana pernah bilang Kalau bikin lagu itu biasanya musisi berdasarkan fase hidup Iya Begitu Dulu aku pernah bilang gitu Di sebuah wawancara Gila aku masih konsisten Wow Nah selama 10 tahun berkarir Fase sebenarnya fase yang paling lost Yang pernah kamu rasakan itu Di album manakah Atau di tahun apakah Di tahun 2020 fase pandemi Very lost Kayaknya bukan untuk aku doangnya Tapi untuk halayak Kita semua gitu Karena kita mengalami kiamat kecil di hidup Yang dimana kita gak pernah Harus face the truth Bahwa kita tiba-tiba harus terisolase Kehilangan pekerjaan Ya pokoknya Tiba-tiba beradaptasi dengan Suatu kehidupan baru Pandemi itu aku sempat gak bisa menulis lagu Sekitar 3-4 bulan Pokoknya sampai akhirnya Ada masa-masa reflektif Kontemplasi segala macem Dan akhirnya aku bisa menulis Satu-satunya lagu di tahun 2020 Itu unlock the key Jadi itu perjalanan Rollercoaster ride Yang aku alami di tahun 2020 Justru menelurkan itu gitu ya Dan kalimat pertama Di lirik unlock the key itu Lost I am lost again Jadi kayak Menggambarkan 2020 Setidaknya ada melahirkan Satu karya lah ya Sebuah karya gitu Oke Ketika kamu bikin leksikon Aku ingat tuh Ilsonyo memang kan Bikin orang-orang kaget tuh ya Kok bisa kayak gini nih anak gitu Sebenernya Kalo ngomongin fase Itu fase hidup apa? Ilsonyo itu Fase hidup 2021 ya Jadi Kayaknya udah mulai masa Transisi ya Dari pandemi yang parah Ke pandemi yang lumayan Terus Ya mulai lebih cair lagi Kayaknya Aku juga Udah mulai ada pekerjaan Walaupun itu masih Banyak yang online Dan hybrid Tapi udah mulai bisa kerja lagi Udah mulai bisa Mendapatkan banyak ilham Terus aku mulai mimpi lagi Sering Jadi aku tuh anaknya Memimpi banget dari kecil Terus aku ngerasa Kok kayaknya menarik banget ya Ini mimpi-mimpi yang aku alami Karena kerasa sangat vivid Terus juga Suka seru aja Di dalam mimpi tuh Suka ada jawaban-jawaban aja sih Yang sepertinya hanya aku dan diriku Yang mengetahui itu Sebenarnya Translite nih Ke sebuah lagu Yang judulnya mimpi Dalam bahasa Itali Il Sonio Si Si Udah itu aja dulu ya Kalau kita ngomongin Mimpi Seberapa besar Kamu percaya Sama mimpi-mimpi kamu Kan Kalau Mimpi mau tidur apa mimpi Mimpi-mimpi ya Impian Kalau impian Aku percaya sih Dengan Tekad yang Bulat Dan kuat Kemudian Konsistensi gitu Dan aku punya passion yang tinggi terhadap itu Semua impian yang aku ingin Gapai Pasti bisa Tercapai Tapi Fasenya beda-beda ya Fasenya Ada yang lambat Ada yang cepat Jadi aku tidak bisa Menyamakan satu pace dengan yang lain Itu sih Tapi aku percaya bisa digapai Kalau kita mau Kalau bunga tidur Enggak aku percaya semua Tapi mungkin itu yang Kalau kita refleksi lagi Balik ke album Explore Mungkin dari situ Kenapa album itu bisa masuk ke 20 album Indonesia terbaik 2015 Rolling Stone Indonesia Lanjut Beragam penghargaan Ada Ami Awards Mnet Asian Music Awards 2016 The phenomenal 2016 Rolling Stone Indonesia Editor Banyak banget Ini Wak Banyak banget Nah Itu era 2015-2016 Saat itu Apa sih Yang Kamu rasakan Dan Kalau dibandingkan Kalau kamu refleksi lagi Ke 2024 Pemikiran terhadap Album Explore Itu Jadi kayak apa Kalau dulu mungkin Wah gila gue berhasil Tapi pas Kadang-kadang kan ada ya Musisi yang kayak Kok gue bisa ya Bikin lagu itu pada saat itu Gue mikirin apa sih Gitu Kalau gue kayaknya tadi Kebalik malah Sekarang Mikirnya lebih ke Bukan kok gue bisa ya Bikin ke itu Tapi lebih ke Akhirnya berterima kasih Pada album tersebut Karena kan aku tadinya Di album Explore ini kan Seorang musisi klasik ya Klasik litrein Yang mencoba Explore ke Arah yang lebih R&B dan pop Dan ternyata Malah merangkul Banyak mendengar Yang aku gak expect Sebelumnya Yang bukan Sesuatu yang familiar juga Kalau di klasik kan Lebih Ke aku ya Lebih Gak ada tuh kayak Nyanyi Ada yang singelong Nyanyi diteriakin Nah kayak gitu tuh Malah asing buat aku Jadi ada Momen terkejutnya tuh Di 2015 2016 ada kagetnya Kayak karya yang kita ciptain Itu bisa sampe bikin Impact sebesar ini Terhadap orang gitu Itu sempet Dilema-dilema Dan lumayan jadi bingung Sampai akhirnya aku bikin Album 2 juga paradoks Karena fase itu Paradoksikal banget Kayak wow Ini sama ini tuh Agak Agak berbenturan Gitu lah Makanya namanya paradoks Tapi sekarang akhirnya Udah 2024 Udah lewat 10 tahun Malah jadi bener-bener Bisa mensyukuri Berterima kasih Kepada album-album yang awal itu Karena Kalau bukan karena mereka Aku gak bisa bikin konser Lost in Harmony ini Jadi malah udah lebih Apa ya Dewasa juga sih Menyikapi dan Melihat album-album dulu Nerimo ya Nerimo Nerimo Oke nah Sarah nih Waktu Pertama kali Bareng sama Ishan gitu Adaptasi seperti apa Yang Terjalin gitu Kayak gimana cara Beradaptasinya Baik dengan musik Atau dengan pribadinya Ishan Sampai akhirnya Terbentuklah retros Waktu awal-awal ya Sebetulnya Kita ketemu Aku ketemu Ishan tuh Sebenernya kenal udah lama Karena memang Kenal kan dari kakak ya Dari kakaknya Ishan Satu kampus Dan lain-lain Jadi sebenernya Perjalanannya Ishan tuh Kurang lebih aku tau juga gitu Sampai akhirnya memilih Kuliah musik Dan lain-lain Karena Ibu juga ya Sama ibunya Ishan Kita sering Saya sering ngobrol juga Jadi ketika Akhirnya ketemu Dan kita berpartner Kita bekerja bersama Mungkin saya udah Dapat bocoran sedikit-sedikit Kali ya gitu Ishan Nah itu mimpinya Apa sih gitu Cita-citanya dari kecil Tuh apa sih Sampai determinasinya Ishan Memilih ke musik Dan betul-betul Akhirnya Menjalankan karirnya juga Bocoran itu udah ada Jadi Yang menjadi Apa ya Pada saat itu Acuan saya Ketika mulai bekerja sama Dengan Ishan Sampai akhirnya kita Sama-sama bercita-cita Untuk bikin retros Dan akhirnya Mewujudkan Merealisasikan retros Dengan Perjalanannya juga Pada saat pandemi Sampai saat ini Itu sebenarnya Karena memang Kita udah Udah ngobrol bareng Banyak diskusi Ini mau dibawa kemana Arahnya Apakah mau sampai ke label Sampai ke manajemen Dan Apa saja yang mau kita achieve Apa saja yang mau kita accomplish Yang menjadi tantangan Sebenarnya saat itu adalah Ishan Sudah diterbentuk Dan sudah mengalami Perjalanan dari sebuah label besar Gitu Jadi Adaptasi yang Cukup Tidak sulit Sebetulnya Karena akhirnya kita mengalir Ishan pun juga sangat Welcome Dengan segala bentuk kerjasamanya Kita sama-sama adaptasi Terhadap Pribadi masing-masing Dengan cara pemikiran Masing-masing Justru malah Banyak menggodok ide bareng Bahkan malah Rada lebih gila ya Jadinya gila-gilanya Jadi gak terbatas Tuh gitu Tapi Semua gagasan ini Saling melengkapi Dari Dari cara merealisasikan Itu yang Yang saya harus support Ishan Secara penuh Sebetulnya Bahkan Untuk Apa Bukan membatasi Tapi justru Kita sama-sama Melihat Ekspektasi Dan Realistis Terhadap Proses-proses Yang harus dijalanin Dan lain-lain Itu yang Yang juga penting Akhirnya Dan Syukurnya Ishan tuh Yang saya selalu bilang Saya senengnya Ishan tuh Tau apa yang dia mau Jadi saya juga mau Caternya Enak gitu Meskipun nantinya Dalam perjalanan ada Adjustment-adjustment Yaudah Kita sama-sama tau Oke kita mau sampai disana Setinggi manapun juga Tapi pasti bertahap Nah kesepakatan-kesepakatan itu Yang membuat adaptasi Menjadi lebih cepat ya gitu Adaptasinya menjadi lebih mudah Dan ya ini Dari yang kecil Sampai yang besar Accomplishment Achievement-achievement Ini yang Mengalirlah sebetulnya Mbak Syukurnya ya Blessing juga gitu Semuanya berjalan dengan baik Berjalan dengan lancar Dan Kita tetap bisa mencetak Prestasi-prestasi baru juga Buat Ishan di Musik Indonesia Terakhir nih yang Kalau yang agak serius dikit nih ya Kamu kan pernah masuk Forbes Asia 30 under 30 Kan throwback Ceritanya Tahun So long time ago Sebenarnya definisi Kaya menurut Kamu itu apa? Kira-kira menurutnya Definisi sukses Ternyata kaya Bosan gak sih? Kaya ya Kalau aku sih kayaknya Kaya Kalau misalnya aku Ngerasa aku benar-benar Konten dan Mencintai diri aku Yang paling utuh Dan apa adanya Aku ngerasa aku Kaya akan diriku sendiri Gimana ya? Kaya akan rasa Terhadap diriku sendiri Kaya akan rasa Penerimaan Keikhlasan segala macem Jadi konten Saat aku ngerasa Konten aku kaya Karena aku Benar-benar Bisa menjalankan hidup ini Bukan menjalankan Mimpi orang lain ya Tapi menjalankan Mimpi aku aja Di kehidupan ini Baru ngerasa Aku kaya akan rasa Kayak akan cinta Sudah penuh lah ya Penuh Udah whole gitu Nah apakah nanti Dengan hadirnya Lost in Harmony Kamu udah merasa Whole? Kayaknya gak akan Gak mungkin ya Kayaknya kehidupan ini Akan terus berjalan Dan terus belajar ya Jadi kayaknya Terus mengisi Jadi rasanya juga Aku pribadi pun Tidak pernah akan Merasa pantas Untuk ngerasa Oke aku penuh sekali Itu gak mungkin Karena pasti dalam Perjalanan hidup Terus nanti Ada yang Udah gini goyang Terus hilang lagi Kosong lagi Isi lagi Belajar Terus gitu sih Tapi mencoba Di setiap fasenya Memenuhi Yang terbaik gitu Pertanyaan yang paling Bosen banget Dijawab Bosen ya Pertanyaan oleh Wartana yang paling Bosen dijawab Mungkin Iya kalau ya Bosen tuh akhirnya Enggak Karena mungkin Menurut aku Tiap media Juga punya segmentasi Sendiri ya Jadi kayaknya Butuh untuk aku tuh Mengomunikasikan Jawaban tersebut Yang sering banget Ditanya tuh Mungkin 5 tahun Terakhir ini adalah Gimana perubahan Gender Kakak gitu ya Gimana rasanya Gitu Kenapa Kenapa kakak Berubah genre Nah itu Selalu ada sih 5 tahun kebelakang ini Semenjak leksikon Oke Aku harus mengulang Kayak Ini adalah Karena menulis lagu itu Evolusi Kehidupan aku Yang aku transik Musik Nama apa tadi ya Kalau yang sering banget Kita tanya Challenge-challenge Tersendiri Dalam membuat lagu Biasanya gitu ya Inspirasi Inspirasi dari mana Inspirasi untuk buat lagu Datangnya dari mana Kucing saya Di era serba minta selfie Biasanya nih Kapan terakhir kali dimintai tanda tangan Tanda tangan sih Kemarin Baru Tanda tangan poster Masih ada ya Masih ada Itu merchandise-merchandise Di konser tuh Oh iya itu ya Tapi masih banyak loh Masih banyak Baru banget dari Kota Surabaya Minggu lalu Minta tanda tangan di hp Oke Di mana Di hp Jadi di belakangnya tuh Minta di tanda tangan Oh gitu Selain di kawas Dan di topi ya Terus ada yang pernah Aku gak akan pernah lupa Minta di jidat Wah Mau dibuat tato mungkin Seperti pendengar Dan Dan artisnya Gak sama-sama unik ya Oke terakhir Bakal ada kegilaan visual Apa nanti di konser Wah Ini mah Projek Kegilaan visual sih Beruntun Bakal Gitu kayaknya Ya tapi kita pokoknya Persiapkan terbaik Mungkin kalau untuk teman-teman Yang sudah pernah nonton Konser-konser Isyana Ya itu akan Yang dibuat sendiri Itu harus di highlight Iya Apa yang akan disuguhin saat ini Itu akan multiplikasi Dari semua itu Jadi Akan ada serangan beruntun Untuk kejutan visual Di konser Lost in Harmony Dan rasanya Kejutannya gak hanya Dari elemen visual sih Lebih 360 Kalau di konser Lost in Harmony ini Jadi secara visual Secara lighting Secara treatment Performance Arrangement Itu juga akan Ada unsur kejutnya juga sih Oh gitu Kayak thriller jadinya ya Kayak masuk Wahana Isyana sih Oh gitu Iya kan aku tuh Kesana kemari banget ya Isi otaknya Dan ini kayaknya Salah satu momentum Yang dimana aku bisa Benar-benar Mengekspresikan itu Secara Utuh gitu Di konser aku sendiri Dimana gak ada Ya promoter sendiri Itu ngerjain sendiri Jadi ya Gimana aku kan Dan ini perayaan besar Yang gak akan terulang lagi Jadi Jangan terlewatkan sih Jangan terlewatkan Jadi yang mau main berwahana bareng Isyana Jangan lupa tanggal 16 November Silahkan dipromosikan sayang Yes Di Istara Senayan ya Teman-teman Tiketnya bisa beli di www.ishanalosinharmony.com Isyana Sarah Thank you so much For your time Wah kita salaman banget ya 8-6 8-6 Terima kasih See you Popela sign out Sampai jumpa